Persib Bandung kini menjadi salah satu klub dengan jumlah pemain bertaburan bintang. Banyaknya jumlah pemain berkualitas yang dimiliki oleh Persib membuat para pemain harus bersaing memperebutkan status pemain inti. Apalagi di musim saat ini, pelatih anjar Persib Bandung, Bojan Hodak, baru saja mendatangkan dua pemain pilihannya, yaitu Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Kedatangan, dua pemain itu akhirnya menggeser Desuke Sato dan Levi Madinda dari skuad Persib. Selain kedua pemain tersebut, kabar mengejutkan juga datang dari salah satu pemain bintang yang sudah lama berseragam Persib Bandung. Pemain itu kalah saing dengan pemain muda berbakat dan pendatang lainnya. Padahal ia sempat menjadi kapten di skuad klub kebanggaan Boboto tersebut. Namun akhirnya, karirnya pun mulai redup dan terancam akan segera didepak dari Persib Bandung di musim depan. Pemain yang dimaksud adalah Victor Iqbunevo. Pemain yang akrab dipanggil Iqbunevo itu saat ini jarang diturunkan ke lapangan. Mulai dari musim 2003-2024, putaran pertama hingga putaran kedua saat ini, wajah Iqbunevo jarang terlihat di skuad Persib Bandung. Dari 23 laga yang sudah dilakoni oleh Persib, pemain asal Nigeria ini hanya mendapatkan 8 kali bermain. Di antaranya 5 kali sebagai starter dan 3 kali sebagai pemain pengganti dan 15 laga lainnya sebagai cadangan. Hal ini pun membuat karir Victor Iqbunevo bersama Persib kini di ujung tanduk. Tak lagi diandalkan di Persib Bandung, tampaknya Iqbunevo akan segera hengkang dari Persib usai Liga 1 musim 2003-2024 berakhir. Dalam artian, di musim mendatang, Iqbunevo diisukan akan meninggalkan Persib Bandung. Mengingat usianya yang kini sudah cukup tua yakni 38 tahun. Performanya yang mulai menurun akibat usia menjadi alasan karirnya semakin redup dan kalah saing dengan pemain muda berbakat lainnya. Patut kita nantikan, apakah benar Iqbunevo akan segera meninggalkan Persib di musim mendatang? Atau justru, ia akan memilih menjadi legenda Persib dengan menggantungkan sepatu bersama Boboto. Kita lihat saja nanti.